hai 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 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel nasal santuje channel hebat bermanfaat oke terima kasih buat kalian yang masih bergabung dengan channel ini ya semoga kalian selalu diberi kesehatan dilancarkan semua urusannya dan diberkahi semua rezeki lainnya Oke sobat pusit untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk cara pemasangan kodename terbaru ya di versi 3.7.1 ya sobat pusit karena ada beberapa komentar dari teman-teman ya kalau misalkan untuk pemasangan kodename nya itu sering gagal ataupun sering tidak terpasang ya ya sobat pusit Oke semoga dengan video tutorial terbaru ini kalian bisa memasang kodename nya ya ataupun untuk pemasangan kodename nya kalian itu bisa berhasil disini saya sudah masuk di gamenya ya sobat pusit nanti untuk contohnya saya akan coba untuk memasang kodename grafik ini ya jadi disini saya akan memasang kodename grafik sekaligus juga kodename jalan rusak ya sobat pusit jadi satu kodename ini itu meliputi yaitu kodename grafik pohon ya dan juga untuk jalan rusak ya ini bisa kalian lihat ini masih grafik ori dari bus simulator Indonesia ya ini masih ori oke bagaimana sih caranya untuk memasang kodename terbaru di versi 3.7.1 cekidot oke sobat pusit disini kita menggunakan aplikasi Zarchiver ya jadi untuk kalian yang belum pernah download aplikasi ini kalian bisa download dulu aplikasi Zarchiver ya sobat pusit oke disini kita langsung cek aja untuk obb nya ya kita coba masuk android kita masuk ke obb kita klik yang maleo dan ini adalah obb ori versi 3.7.1 ya disini kalian harus wajib untuk mengkopi ataupun menyalin obb original ini ya disini kalian tinggal tekan aja aja ataupun tahan aja untuk obb nya kalian bisa klik salin ya kenapa sih bang kok disalin jadi nanti kalau misalkan untuk pemasangan kodename nya itu gagal itu bisa ada obb ori nya ataupun masih menyimpan obb ori nya disini kalian tinggal kembali dan kalian tinggal cari untuk folder untuk pengkopian ya ataupun penyalinan obb obb ori nya disini karena saya udah ada folder obb ori ya disini saya akan coba copy disini kalian klik aja yang tombol hijau di bawah ini ya swot pusit ini lagi proses penyalinan ya oke disini saya sudah meng-copy untuk obb ori nya disini sejadi untuk obb ori nya ini sudah saya copy ya swot pusit oke setelah itu kalian bisa langsung cari aja untuk kodename yang mau kalian pasang ya disini karena saya mau memasang kodename jalan rusak dan grafik ya kita langsung masuk aja ke folder download dan disini kita langsung cari aja untuk kodename nya ya swot pusit nah ini ya swot pusit yaitu kodename jalan rusak ya disini kalian tinggal klik aja untuk kodename nya lalu kalian extract disini oke setelah selesai kita scroll ke atas ya nanti akan muncul folder baru nah ini ya swot pusit untuk folder barunya kita langsung coba klik aja kita coba langsung buka nah disini ada dua jenis file ya swot pusit untuk file yang pertama yaitu ada dua ya yang di bagian atas yaitu yang berbentuk angka-angka dan huruf dan file yang kedua yaitu berbentuk aset ya ini yang paling bawah ini share di aset 7 8 12 dan 15 ya swot pusit ini ada dua jenis file di kodename ini ya jadi kalau misalkan ada kodename angka-angka saja tidak berbentuk aset biasanya itu langsung masuk ya ataupun langsung berhasil ya swot pusit oke disini karena ada dua jenis file di satu kodename ya disini yang harus kalian lakukan kalian harus masuk lagi ke folder android kalian klik folder android lalu kalian masuk ke obb dan setelah itu kalian masuk ke maleo disini kalian tahan aja untuk obb nya lalu kalian klik buka sebagai arsip lalu kalian klik aset bin data oke disini kalau misalkan sudah seperti ini kalian bisa klik tombol pencarian yang paling atas ini ya disini kalian tinggal klik aja ataupun tulis aja ya share di aset 7 yang tadi kan ada 4 ya yaitu share di aset 7 lalu 8 12 dan 15 disini kalian tinggal hapus aja untuk share di aset 7 ini ya cara menghapusnya kalian klik yang checklist di atas ya lalu kalian klik aja untuk file file nya ini ya disini kalian hapus aja untuk share di aset 7 nya ini jangan khawatir kalau misalkan kalian hapus semua aja ini tidak ada masalah ya untuk nanti yang kalian akan pasang untuk kode name nya itu sudah mencakup semua share di aset 7 ini ya disini kalian tinggal klik aja ataupun kalian hapus semua aja ya satu lagi nah kalau misalkan sudah berwarna hijau seperti ini kalian tinggal tekan aja untuk file nya lalu kalian hapus ya disini kalian hapus aja jadi intinya sebelum kalian memasang kode name yang berbentuk 2 file seperti tadi ya yaitu file angka ataupun kombinasi angka dan uruk dan juga file aset kalian harus hapus dulu untuk file aset nya ya disini kita coba menghapus file aset nomor 8 ya file aset nomor 8 kita lakukan sama seperti yang tadi kita tekan lalu kita hapus ini udah 2 file aset yang dihapus ya tadi 7, 8, dan 12 ya untuk cara menghapus semuanya kita klik aja checklist ya lalu kita klik checklist lalu kita pilih semua ya seperti itu kita hapus lagi ini tinggal 1 aset lagi yaitu aset 15 kita lakukan cara yang sama ya seperti yang tadi kita hapus lagi oke disini sudah berhasil dihapus ya untuk file aset nya jadi intinya nanti sebelum kalian memasang kode name yang berbentuk aset ini kalian hapus dulu untuk aset nya ya sobat usit aset yang ada di obb ori nya oke sebelum pemasangannya kalian harus ubah nama dulu ya obb nya disini kalian klik yang ubah nama ya sobat usit disini untuk 3 digit huruf yang di belakang kalian bisa ganti zip seperti ini oke setelah berubah kalian kembali dan kalian masuk ke folder download lagi ya sobat usit disini kalian langsung klik aja untuk kode name hasil ekstrakan tadi ya disini kalian klik yang checklist yang di pojok atas ini lalu kalian klik lagi checklist nya dan kalian klik pilih semua dan setelah file nya berwarna hijau seperti ini kalian bisa langsung tekan aja untuk file nya lalu kalian potong ya sobat usit disini kalian tinggal kembali dan kalian tinggal masuk lagi ke folder android lalu masuk ke obb lalu masuk ke maleo dan disini kalian klik aja untuk obb nya lalu masuk aset pin data dan setelah itu kalian klik yang tombol hijau yang ada di pojok bawah ini ya dan ini adalah proses untuk pemasangan kode name yang tadi ya sobat usit kita tunggu untuk proses pemasangannya ini sampai selesai semoga untuk pemasangan kali ini kalian bisa berhasil ya untuk cara pemasangan kode name nya nah disini kita sudah berhasil ya untuk memasang kode name yang berbentuk angka-angka dan huruf dan juga set ya sobat usit eh sebelum masuk ke gamenya kita harus ubah nama lagi ya untuk obb nya dan nanti kita tinggal cek ya apakah untuk pemasangan kode name nya itu sudah berhasil ataupun berhasil ya oke disini kita langsung tekan aja lalu kita klik ubah nama untuk obb nya disini untuk 3 digit yang di belakang ini 3 hurufnya kalian ganti obb seperti ini lagi ya oke setelah selesai kita langsung masuk aja ke gamenya jekidot oke sobat usit disini kita sudah masuk ke gamenya ya kita langsung cek aja kita coba ngelayap dan kita langsung lanjutkan saja ya nah ini untuk tampilan loading nya ini sudah berubah ya sobat usit ini tandanya untuk pemasangan kode name nya berhasil kayaknya ini ya ini untuk kode name ini dari channel nya nfmm channel ya nah disini bisa kalian lihat ya untuk grafik pohon nya sendiri ini berbeda ya dan juga untuk tampilan dari jalannya ini juga sudah berbeda jadi untuk kode name jalan rusak ini satu paket dengan kode name pohon ya sobat usit ini bisa kalian lihat untuk kode name nya ini sudah berhasil terpasang ya sobat usit oke jadi intinya seperti ini sobat usit kalau misalkan kode name itu berbentuk huruf dan angka saja yang tadi yang di awal ya biasanya itu langsung berhasil masuk kalau misalkan kalian pasang di obb ori ataupun mod ya tapi kalau misalkan kode name nya itu berbentuk aset seperti yang tadi kalian harus hapus dulu untuk file aset nya dari obb ori ataupun obb mod kalian ya sobat usit agar untuk pemasangan kode name nya itu bisa berhasil nah ini bisa kalian lihat untuk hasil pemasangan kode name nya seperti ini ini keren sekali ya dan berhasil ya sobat usit oke sobat usit mungkin itu saja video dari saya semoga bermanfaat kalau misalkan kalian suka dengan video ini kalian bisa share ke sosial media kalian ya agar teman teman kalian juga bisa mempraktekannya sendiri dan misalkan kalian ada masalah ataupun ada kendala dalam pemasangan kode name nya kalian bisa komen di bawah ya sobat usit untuk kendalanya seperti apa dan untuk kalian yang mau mencari informasi seputar game busit kalian bisa cek di beranda channel ini ya sobat usit oke mungkin itu saja video dari saya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit mania